Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita Rijunutonotip, disini mengaturalkan istilahnya, untuk istilahnya teknik pembuatan napgear napgear nya ya, ini bekasok Rx ya, yang kita belah soalnya ini kurang besar masuk disini gak bisa jadi kita akalin, kita belah terus kita dorong pakai obeng min, supaya dia masuk kira-kira press gini ya kalau sudah masuk press gini kita lakukan penindian sementara ya pakai las jangan sampai tai las nya masuk ke dalam ya cuma sebagai pengunci saja wah ini penontonnya cukup banyak, jadinya agak gerogi nih ya ada penonton berarti ada pendukungnya ya nah setelah kita tindik ini ya, pastikan tidak jadi menyatu terus kita balik karena disini sama disini gak sama ini ya, ini masih yang disini belum belum masuk ini ya kita tekan disini ya kita ketok sampai benar-benar benar-benar dia masuk kita tambahkan lagi supaya masuknya enak ya nah bisa main gini ya usahakan bisa main kalau gak ntar terlalu sempit susah kita masukin soalnya ini ntar bongkar pasang ya nah sudah itu kita tindik kembali ya pastikan ini sudah masuk semua ya jangan sampai di tengah pas kita cabut ini kan dia seret kembali nih ya nah ini kita lagi kita dorong sebelah sini mundur supaya dia benar-benar masuk nah kemarin saya coba langsung ternyata yang di tengah gak masuk ya nah ini sudah masuk terus setengahnya kita tindik kembali biar benar-benar presisi nah ini sudah begini kita coba ya apakah sudah bisa masuk lurus nah ini masih belum ya berarti yang sebelah sini masih kurang kita dorong terus terlatin ya sampai benar-benar 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 mainnya enak nih ya sudah kita tindik kita coba lagi apakah sudah bisa masuk sempurna ternyata masih belum sini masih kurang lebar lagi ya ini kesempitan kita coba lagi aja ya kurang normal nah sedikit agak sulit ya kita harus sabar ini untuk pembuatan ini ya kalau kawan-kawan gak mau repot ya dibawa ke tukang bubut aja otomatis ya biayanya bengkak lagi ya nah ini karena kita makanya saya kalau mau buat apa-apa yang kira-kira ada sistemnya udah pakai alat yang terlalu canggih saya gak lihat lagi saya buat sesuai kemampuan saya aja ini ya saya dorong lagi gini supaya lebih enak untuk maju mundurnya ya masih kurang kita lebarin lagi ya kayaknya sudah cukup ini ya ya kita tindik lagi kita coba sudah bisa semua belum ya sip ini sudah sudah sesuai dengan keinginan kita ya ya kita kalau mau buat jangan nyerah dengan kondisi apa adanya kita harus mengatali ya oke ini sudah jadi tinggal kita bikin sesuai dengan keinginan kita oke ya ini untuk selanjutnya kita ini pakai gear ini ya kalau bisa yang punya supra ya sehingga lingkarannya ini pas supra ini karena ini susuki ini jadinya saya bilah sedikit ya saya kecilin sininya supaya bisa masuk di posisi gear sini ya jadi ini ntar buat tumpuan gearnya enak ya aslinya aslinya yang ini yang bekasan yang kita mau buat dudukan dudukan gearnya jadi kita satukan gini nah gini ya pokoknya harus benar-benar sama untuk dudukan gearnya ini lubangnya sama tempatnya juga udah sama tinggal yang ini ntar kita akan potong sampai sini ya dan kita ambil lubangnya aja buat diselannya biar bongkar pasang gearnya enak nah yang ini yang bekas spare gelung mobil kanter ini ini digunakan untuk dudukan tumpuan supaya gear ini tidak berada hanya pada kekuatan pada baut aja ini sebagai napnya ya kita buat sendiri oke ya dan masih lagi silahnya lebih ribetnya lagi kita masukkan yang ini ya ini yang bekasok tadi ya yang bekasok nah ini kita masukkan di dalamnya sini nah ini ya kita masukkan di sini ini masukkan di sini ya kita masukkan yang bekasoknya masuk dalam sini agak nonyol sedikit lah nah begini ya tapi kita coba lagi setelah kita masukkan ini ini apa disana masih masuk ya ntar kalau tidak masuk repot kalau sudah terlanjut di last oke ya ini sudah positif masuk ya ini ya sudah positif masuk sampai disana ini sudah masuk ya ini buat nyetel yang sebelah sini akan saya copot dulu ya soalnya ini sudah saya bikin yang satunya yang disini ya ini kita lepas dulu soalnya nyetelnya kita ada disini ya untuk penyetelan oleng apa enggaknya oke ya kita lepas dulu oke ya untuk penyetelannya ini ya kita gunakan kunci ya supaya untuk menaruh apakah dia benar-benar lurus atau tidak ya sebelum kita lakukan pengelasan ya nah ini ya kalau disini dia sudah enggak ada goyang kita sedikit kita kasih nah disini kita putar kira-kira stabil lurus ya tinggal kita tindik-tindik aja ya kita tindik dulu yang penting sudah kelihatan enggak terlalu parah megoynya kalau suruh lurus banget ya kayaknya sulit kalau ini enggak main bubut ya mainnya pakai manual ya kita tindik yang sini juga ini ada yang sedikit benjol nah ini benjol kurang kesini sedikit oke ya ini yang penting kawan-kawan sudah tahu caranya ya meluruskan napgear-nya ini akan kita ambil di luar kita las di luar pengelasan enggak perlu saya tunjukkan karena ya saya kira kawan-kawan sudah bisa semua yang penting cara bikinnya ini aja ya ini kan nanti dia masuk sini ya oke ya oke ya ini sudah tadi sudah kita las ya sudah kita copot kita las di luar oke jadi ini belum saya rapikan ya ya ini baru karena kalau ngelasnya terlalu dalam takutnya ada misalnya kotornya yang masuk sini jadi susah makanya ini baru formula nah ini untuk langkah selanjutnya setelah ini ini kita potong ya dulunya kita potong karena ini kita mau pakai gear kecil ini gear 32 kalau bisa sih sebenarnya yang 24 yang enggak ada ini ada yang 32 jadi supaya dia enggak nah gini ya plug ini kan ada rumahnya ini rumah gear jadi dudukannya ntar benar-benar pas ini gini kita paskan ini benar-benar pas jadi nah ini ya ini kautnya misalkan begini makanya yang disini untuk las-lasan yang sini yang belakang jangan di las pool ya lagi karena dia ini buat misalkan kayak gini kalau kalau di las pool takutnya disini ganggu makanya lasnya yang dibagian selas-sela lubang ini yang sini ini ntar kita buang kita gulinda potong habis ya sampai sini kita ambil tengahnya lubang bautnya aja sebagai istilahnya yang sudah jadi biar kawan-kawan enak ini sudah jadi cuman bedanya karena ini pakai susuki ini pakai supra lubangnya tengah sama ini yang sudah jadi ini saya buang durinya aja yang kita perlukan lubangnya ini nah ini contohnya ini punya gel yang 45 punya supra ini kan buat tumpuannya ya yang ini tonjolan misalnya 1 cm kurang sedikit ini untuk dudukannya gini jadi masuknya pas enggak ada goyang lubang bautnya juga pas ini sudah masuk sini kasih mur makanya sini jangan sampai di last pull tapi usahakan kuat ya saya kira cukup jelas kawan-kawan misalnya mau bikin ini versi saya masalah kawan-kawan punya teknik lain yang lebih praktis karena saya buat ini hanya pakai alat manual jadi bisa ini ya berusaha supaya tidak terlalu oleng tapi kalau seluruh bagus seperti bubutan agak sulit terbatas oke saya kira itu dulu dari saya arjun automotif sebagaimana saya banyak kekurangannya kepada kawan mohon maaf pada Allah mohon maaf akhir kata wal topik wal daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh